Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari, pengurus Provinsi Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia atau PBFI Sultra, periode 2020-2024 resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai salah satu cabang olahraga. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Provinsi PBFI Sultra lakukan Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI Irwan Alwi tanpa khadir dalam pelantikan pengurus Provinsi PBFI Sultra itu yakni Kepala Jinas Pembunuhan Olahraga Provinsi Sultra, Trio Prasetyo, dan Sekretaris Umum Kodi Sultra. Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI Irwan Alwi mengatakan dengan dilantiknya ke pengurusan PBFI Sultra diharapkan mampu meningkatkan perkembangan prestasi olahraga, binaraga, dan fitness. Sehingga nantinya bisa menjadi aset yang dapat menjadi penyumbang mendali pada ajang olahraga yakni PON. Setelah kita kukuhkan dan kita lantik, sebetulnya mereka sudah kita eskakan dari bulan Desember 2020. Harapan kita hadirnya mereka tentu bisa memberikan konstribusi prestasi Sultra. Karena mengingat nanti kemudian PON 2024 PON ke-21 di Sumut Aceh, waktunya sudah dekat. Kepala Jinas Pembunuhan Olahraga Provinsi Sultra, Trio Prasetyo, mengatakan pihaknya berharap dengan terbentuknya ke pengurusan PBFI di Sultra bisa menjadi cabang olahraga andalan dan diminati. Sehingga dengan pembinaan dilakukan bisa melahirkan bibit olahraga, binaraga, maupun fitness yang mengharumkan nama daerah. Berharap agar ke pengurusan yang baru saya dihukumkan PBFI, saya dapat berjalan sesuai harapan pemerintah untuk pengembangan atlet-atlet binaraga dan fitness. Itu harapan kita. Dan kami dari jinas pembangunan olahraga, abis petunyi Bapak Gubernur, kita harus bersinergi, baik dengan cabang olahraga, pengpro, PONI, dan jinas pembangunan olahraga. Sementara itu, Ketua Pengurus PBFI Sultra priori 2020-2024, Richard Richardo, mengatakan dengan terbentuknya pengurus Provinsi, kini pihaknya akan fokus membentuk kepengurusan di kabupaten dan kota di Sultra. Sehingga pada PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, PBFI Sultra bisa ikut andil mengirimkan atletnya. Sinergi berkoordinasi dengan cepat untuk bagaimana caranya menyiapkan atlet dan bagaimana caranya agar korpor 2022 itu cabang olahraga binaraga bukan lagi menjadi aksebisi, tetapi melainkan cabang olahraga utama.